Halo jumpa lagi di channel Hulman's Ride video hari ini yaitu 10 pesepak bola dengan gaji tertinggi di dunia tapi sebelumnya mohon di like dan subscribe supaya membantu dan membangun channel ini pesepak bola dengan bayaran tertinggi adalah di awal tahun 2021 ini yaitu David Gia David Gia Gia adalah seorang pemain cepak bola Spanyol yang berposisi sebagai keeper utama di klub Manchester United lahir di Madrid pada tanggal 7 November 1890 kini isianya 30 tahun total penghasilannya yaitu 402 miliar rupiah David Gia menjadi keeper satu-satunya dalam daftar 10 besar dia juga jadi keeper dengan bayaran termahal di dunia Oh sangat keren berikutnya peringkat 9 adalah Robert Lewandowski pemain bayar munceng total penghasilannya adalah 416 beliat rupiah dia telah mencetak 55 gol musim lalu membawa timnya bayang Wisen jarada DFB vokal dia lahir tanggal 21 Agustus 1988 misalnya kini 32 tahun dia lahir di Polandia berikutnya untang ketiga adalah Gerard Bell dengan total penghasilan 431 miliar rupiah dari daftar 10 besar hanya Bell yang saat ini tak tampil reguler bisa dibilang dia merupakan pemain cadangan termahal di dunia hahaha pemain asal walsh ini punya hobi lain yaitu main golf Bell dikabarkan resmi kembali ke klub namanya yaitu tettenham Hotspur pada awal musim ini hal tersebut terjadi setelah Hotspur memutuskan menampung mantan bintangnya dari Real Madrid dengan status pinjaman Bell kabarnya memang benar-benar tersingkir dari squad Real Madrid sejak musim lalu berikutnya tingkat ke-7 yaitu Anthony Griezmann dia adalah seorang pemain sepak bola Francis yang saat ini bermain di klub Barcelona sebagai pemain sayap kiri atau penyerang terkenal karena akselerasinya dan larinya yang cepat dia saat ini wakili Francis di level senior dan masuk dalam squad piala dunia 2014 silam dan akhir-akhir ini Griezmann kembali dalam periode buruknya di Barcelona sempat tampil produktif di awal tahun yang lalu tapi di tahun ini mandek lagi setelah tidak mencetak gol sejak 3 piwari yang lalu penghasilannya adalah 491 miliar dia didatangkan berselona dari Atletico Madrid tahun 2019 peringkat ke-6 adalah Faul Fogga baru kembali dari cerah dan memainkan laga pertama yang untuk MU Taskapoli tapi hanya butuh 2 menit untuk bisa memecahkan kebuncuan timnya dan mengalahkan asli lam di Liga Eropa baru-baru ini Kogba berpenghasilan 506 miliar dia menjadi salah satu bintang iklan dan berusia 27 tahun yang kontraknya habis bersama MU Judi 2021 ini Kogba lahir tanggal 15 Maret 1193 di Perancis peringkat ke-5 yaitu Muhammad Salah Muhammad Salah adalah pemain asal Besir dan dia bermain pemain depan di Liverpool Muhammad Salah lahir tanggal 15 Juli 1992 umurnya 28 lahir di Mesir Muhammad Salah menjadi pahlawan kemenangan Liverpool saat melawan RB Leipzig dalam leg kedua babak 16 besar Liga Kampion tanggal 11 bulan 3 2021 penghasilan dia 550 miliar rupiah oh mantap berikutnya peringkat ke-4 tapi sebelumnya mohon di like dan subscribe untuk membangun channel ini terima kasih terima kasih ringkat ke-4 yaitu klien BAPE total penghasilannya adalah 624 miliar BAPE adalah dari pinggiran kota Paris yang miskin menjadi remaja termahal dalam olahraga tersebut BAPE lahir tanggal 20 Desember 1998 usia sekarang 22 tahun BAPE juga diincar-incar dari klub besar seperti Madrid nah BAPE adalah pemain yang telah diakui pesepak bola paling bertalenta di dunia pada saat ini dia konsisten untuk mencetak gol di musim kompetisi di tahun 2020-2021 ini ringkat ke-3 adalah Neymar Neymar adalah pemain berasal dari Brazil yang bermain untuk klub Prancis Neymar lahir tanggal 5 Februari 1962 ini 29 tahun dia bermain sebagai penyerang atau pemain sayap hidup Neymar ringkat kedua adalah Cristian Ronaldo Cristian Ronaldo penghasilannya adalah 1,7 triliun rupiah dia lahir tanggal 5 Februari 1985 usainya kini 36 tahun Cristian Ronaldo latangan ini sudah tidak buta lagi bermain di Juventus karena lelah dikritik setelah Juventus tersingkir dari media kampion 2020-2021 tapi banyak mengatakan dia tidak sulit bagi Cristian Ronaldo untuk mencari klub akhirnya karena itu tak heran lagi jika TRT ini kapani akab Cristian Ronaldo dan kabarnya akan meninggalkan Juventus pada bursa pasir musim panas 2021 ini berikut tingkat pertama tidak asing lagi adalah Lionel Messi total penghasilannya adalah 1,8 triliun rupiah dalam 16 tahun terakhir dia memenangkan jika pelampak roti di Barca sebuah penampilan yang telah menempatkan namanya diantara para aktif hebat pelaraja sepanjang masa dan menghasilkan pendapatan karir sebelum pajak sebesar 1 miliar Messi adalah seorang pemain sepak bola Argentina yang saat ini bermain di Barcelona dan merupakan kapten tim nasional sepak bola Argentina Messi juga pencetak gol terbanyak Barcelona sepanjang sejarah oh keren hidup Messi baik demikian 10 pesepak bola dengan gaji tertinggi di dunia dan jangan lupa like dan subscribe terima kasih selamat menikmati